It's hard to breathe, but that's alright Halo guys, kembali lagi di channel youtube gue Alcar Audio Jadi di video kali ini gue akan nge-review TWS ACOM Airdo T7 Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya Agar channel ini maju dan berkembang biak Dan bisa upload video selanjutnya Oke langsung saja kita bahas si ACOM TWS Airdo T7 ini ACOM Airdo T7 ini dijual seharga 200 ribuan Wow, murah banget Ini cocok banget untuk kalian yang cari TWS dengan clarity yang sangat detail Untuk nonton film dan musik pun jelas banget Jadi kalau kalian berminat, linknya sudah gue taruh di deskripsi Seperti biasa, langsung saja kita bahas dari desain dan build quality-nya Untuk sisi desainnya, ACOM Airdo T7 ini memiliki desain yang membulat Dan simple, ACOM T7 ini juga membawa desain yang sangat berbeda ACOM ini menyebut ya Unique Staring Design Wow, warna yang gue pegang ini warna putih glossy atau mengkilat Dan untuk build quality-nya, ini menurut gue sudah bagus di range harganya Memang dia memakai material plastik Tapi plastiknya ini lumayan mewah dan koko Terus kalau lihat sisi detailnya, si gue rasa ini termasuk size yang kecil dan nyaman dipegang Untuk light out-nya sendiri, dia ada tulisan ACOM di sisi sampingnya Terus di sampingnya ada charging port-nya, pastinya sudah menggunakan USB Type-C Terus selanjutnya untuk TWS-nya sendiri, dia mempunyai desain in-ear Dan kalau ngomongin earbud-nya, dia itu mempunyai desain yang cukup kecil Untuk sebuah TWS yang desainnya simple seperti ini Terus ACOM T7 ini sudah dibekali ENC Yang mampu meredam suara bising dari luar Wow Tapi untuk fittingnya, ini oke kok Ketika pemakaian gue sekitar 1 jam sampai 2 jam untuk nonton dan main game Menurut gue ini TWS lumayan aman Gak ada koneksi putus dari bluetooth-nya Terus kalau untuk telponan, suara mic-nya sangat jelas Kalian bisa telponan lama dengan pasangan anda dengan TWS Air.T7 ini Wow Sekarang lanjut ke spesifikasinya Spesifikasi singkat aja nih guys Yang pertama ada bluetooth versi 5.2 Sudah yang terbaru ya Ini lebih awet, lebih cepat, dan lebih stabil Kalau untuk nonton streaming Youtube, nonton Netflix Menurut gue sih masih aman-aman aja ya Enak lah kalau untuk nonton-nonton kayak gitu Selanjutnya yang kedua Ada environmental noise cancellation atau ENC Ini bisa meredam suara bising dari luar Cakep bener Selanjutnya durasi hingga 28 jam Di earbudnya 6 jam Tambah 22 jam di casing pengisi daya Wow Lama banget ya Mantap Selanjutnya 6mm di upgram driver Ini upgrade bass, mid-range, treble, dan foca Wow Menurut gue sih karakternya berarti balance lah Kalau di upgrade semuanya Selanjutnya desain in ear Ergonomis dan nyaman dipakai Dan dibawa kemana-mana Cakep bener Yang terakhir ada smart touch control Mode musik Klik 2x jeda atau putar Klik 3x air dot kiri lagu sebelumnya Klik 3x air dot kanan lagu berikutnya Terus ada klik mode bluetooth Dan mode telepon Oke itu adalah spesifikasi singkatnya Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan sound sampelnya Sebelum dengerin sound sampelnya Kalian harus menggunakan genset atau earphone kalian Agar bisa mendengarkan kualitas audio yang nyata Yuk langsung saja Check it out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Okay itu adalah sound sampel dari TWS ACOM R.T7 Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar Seperti biasa, mengenai kualitas suara merupakan pendapat dari gue pribadi Karena pastinya setiap orang itu mempunyai pendapat yang sangat berbeda-beda Oke, langsung saja kita bahas si ACOM R.T7 ini Menurut gue, dari karakter suaranya ini, dia itu cenderung ke arah bright Karena high atau treble-nya ini lebih extend aja dibanding ACOM T6 atau ACOM T8 Sekarang kita mulai bahas dari frekuensi low atau bass-nya Low atau bass-nya itu menurut gue lumayan dapet Deep-nya standar saja, berada di tengah-tengah Di upper bass-nya juga biasa saja, dentumannya cukup Wajar sih, karena dia ngandelin di clarity-nya saja Di harga Rp. 200 ribuan ini, dia sudah mencukupi di bagian bass-nya Lanjut, kita ke sisi mid atau vokalnya Menurut gue lumayan maju mid-nya, berasa di depan muka kita aja gitu Tapi tetap terjaga kualitas suaranya Walaupun vokalnya agak tipis, tapi tetap jelas didengar dan tidak tertutup dengan frekuensi lainnya Terus juga dapet banget sisi detailnya Dan yang terakhir, di high atau treble-nya Treble-nya ini menurut gue extend banget ya Cocok banget untuk suara seperti petikan gitar, suara simbal, lagu rock ini cocok banget Apalagi kalau untuk nonton film, cakep banget Tapi, ear fatigue-nya menurut gue, kalau dengerin jangka panjang Ini TWS kurang cocok, karena bisa bikin kuping capek atau lelah Nah, kesimpulannya menurut gue, di harga Rp. 200 ribuan ini TWS worth it banget di range harganya Karena bisa dapet sound quality yang cukup bagus dan jernih Oke, mungkin sampai disini saja videonya guys Nantikan video gue selanjutnya Thanks for watching, bye Bye